Hei, apa Bob tidak ada di rumah, Jack? Dia menyuruh kita mampir untuk makan siang, bukan? Aku tidak tahu, tapi biasanya dia akan membukanya kalau ku tekan belnya. Oh, selamat datang di rumahku. Bahagia sekali melihat kalian di sini. Kalian ingin masuk, tapi sebelumnya aku ingin dengarkan kata kunci. Apa ya kata kuncinya? Kami tidak tahu, kami sudah coba semuanya. Tapi yang belum dengan sulap, abrakadabra. Kita harus mencoba, Bob memang jagonya. Oh, padahal aku sudah ingin makan sufle buatan, Bob. Kami harus bagaimana? Aku bisa memberimu kata petunjuknya. Ada dua kata yang sangat hebat. Kau sebut satu saja, semua akan jadi kenyataan. Oh, aku suka itu. Sebentar, aku pikirkan. Ada dua kata hebat. Sebutkan satu saja, cukup. Bob, beri kami petunjuk yang lainnya. Kau bisa membuka pintu atau bahkan pintu-pintu lainnya. Kalau kau mengatakannya dengan sopan dengan menyebut satu kata yang tepat. Coba aku pikirkan dulu. Bob bilang, satu, kata sopan bisa membuka banyak pintu. Aha, tolong. Ya, kata yang benar adalah tolong. Ya, kata yang benar adalah tolong. Tambahkan kata tolong kalau kau menginginkan sesuatu. Jadi, ayo masuk sekarang. Wah, enaknya. Sepertinya enak sekali. Aku sangat suka suflenya, Bob. Sudah waktunya pulang. Kita ada PR. Oh iya, ayo. Ya. Semua bisa meninggalkan rumah kecilku, anak-anak. Tapi, pintu itu akan tetap terkunci sampai aku mendengar kata kuncinya. Mary, apakah kau bisa menebak yang ini? Tolong, Bob, beri kami petunjuk. Tidak ada yang lebih menyenangkan dari kata berterima kasih, anak-anak. Hanya dua kata singkat, tapi akan menyenangkan orang. Ayo, Mary, coba pikirkan. Sepertinya aku bisa menebaknya. Oh, apa itu? Katakan. Itu. Terima kasih. Ya, benar. Terima kasih, Bob, untuk makan siangnya yang lezat. Jadi, teman-teman, bisa sebutkan apa dua kata yang penting? Tolong dan terima kasih. Ya, bagus. Jangan pernah lupa pergunakan kata itu selalu ya. Itu sangat bagus, anak-anak. Terima kasih, Bob. Sampai jumpa. Apa kau sudah belajar dua kata penting di dunia? Tolong dan terima kasih adalah kata ajaib yang dapat menolongmu dan juga mendapatkan teman. Semoga harimu menyenangkan, tertawalah, dan belajar. Sampai jumpa. Jadi, anak-anak, kalian senang mengikuti perlombaan menggambar kali ini? Ya, Bob. Ibuku membelikan aku penghapus ini. Aku sangat ingin memakainya. Tahu tidak, aku sudah tidak sabar ingin menggunakan cat airku. Aku juga sama, ingin menggambar burung kenari. Pelangi, aku ingin menggambar pelangi. Ya, aku sudah berlatih di rumah. Dan aku menggambar anjingku. Lihat ini. Itu bagus sekali. Kau akan memenangkan perlombaan ini. Ya, ya. Ada apa, Polly? Oh, tidak. Cat, kertas, dan kuasku ketinggalan di rumah. Oh, apa kau bisa telpon ibumu untuk mengantarkannya ke sini? Ibu sedang bekerja. Begitu juga ayah. Oh, apa yang harusku lakukan? Sekarang aku jadinya tidak bisa ikut perlombaan. Kalau kalian saling menyayangi, kalian harus saling membantu teman yang sedang membutuhkan pertolongan. Seperti itu. Saling membantu. Polly, ini. Kau bisa memakainya. Dan aku tidak selalu membutuhkan semuanya. Tapi itu kan masih baru. Ya, dan itu bagus buat kita berdua. Ya, kalau kau duduk di sebelahku, kau juga bisa pakai cat airku. Kau juga bisa pakai crayon kami. Ini, kau bisa pakai punyaku. Oh ya, asik. Oh, teman-teman. Apa kalian yakin? Tentu saja. Oh, kalian memang benar-benar baik. Kalian akan ikut perlombaan ini dengan baik. Karena kalian saling menyayangi. Daaah. Hei, Bob. Polly menang. Selamat untukmu, Polly. Kau hebat sekali. Dia juga dapat kartu untuk membeli barang di toko mainan yang baru. Ayo, Polly. Kita ke sana. Ayo, Polly. Kau bisa membeli boneka yang sudah lama kau inginkan. Tidak, Mary. Aku tidak mau beli boneka. Oh, tapi kenapa? Karena aku mau beli papan permainan untuk enam pemain. Wah, benarkah? Iya. Kalian sudah berbagi penghapus cat air dan crayon denganku. Aku ingin melakukan hal yang sama. Sekarang, aku juga ingin berbagi dengan kalian. Berbagi kebanggaan. Teman-teman, terima kasih telah berbagi. Itu sangatlah menyenangkan. Itu pemikiran yang bagus. Memberi sedikit, mendapat lebih banyak. Ayo, kita cepat ke toko sebelum tutup. Ingat, teman-teman. Kau memberi sedikit, tapi sebaliknya kau mendapat lebih banyak. Jadi nikmatilah kebersamaan dengan temanmu. Dan jangan terkejut kalau mereka mengajakmu berbagi. Sungguh hari yang menakjubkan. Tertawalah dan belajar. Sampai jumpa. Ah, akhirnya lomba lari di hutan datang juga. Aku harap Polly menang tiga kali berturut-turut. Dan dia akan mendapatkan piala. Tapi aku tidak begitu yakin. Soalnya dia berlatih terus-menerus. Dia terus berlatih dari pagi sampai malam. Bahkan dia sampai tidak tidur. Itu tidak benar. Kalau kau tidak tidur nyenyak, akan berakibat pada kesehatanmu. Sebentar. Aku punya ide cara mengingatkan Polly betapa pentingnya tidur. Hai, Polly. Kompetisi lari di hutan sudah semakin dekat. Johnny bilang kalau kau kurang tidur, jadi kau terlalu letih untuk berlatih. Benarkah itu? Ya, memang. Aku memang kurang tidur. Tapi itu tidak berakibat apa-apa. Karena aku akan tetap menang. Ya, tapi Johnny tidak yakin. Makanya dia menantangmu. Dia bertaruh bisa mengalahkanmu. Oh, benarkah? Katakan, kalau aku menerima tantangannya. Aku yakin kau akan berkata begitu. Makanya kami buat jalur lari seperti di hutan. Anak laki-laki atau perempuan yang terbaik pasti bisa menang. Sampai jumpa. Orang lainnya, terus menikmati. Letakkan. Sampai jumpa. Ya. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!